Intro Komplotan pencuri truk ini lagi beraksi cekiders Aksi pencurian truk ini terjadi di desa bakalan Kabupaten Monjokerto Mereka saling berbagi peran dalam melancarkan aksinya Dengan memakai alat khusus, seorang pelaku terlihat merusak kunci pintu truk Setelah berhasil merusaknya, truk kemudian didorong dan langsung dibawa kabur Aksi pencurian ini pun membuat polisi turun tangan Selang sehari kemudian, ada dua pelaku yang berhasil ditangkap saat akan melakukan pencurian truk Dari sinilah satu persatu kawanan pelaku pencurian truk menyerah di tangan polisi Mereka dijerat dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara Kita geser nih ke informasi selanjutnya cekiders Waduh mak, kenapa kabur Kalau emang itu sumbangan buat warga Palestina, makinnya gak usah takut dong Aksi meminta dana mengatas nama karbela Palestina ini ditemukan di wilayah binggai Sumatera Utara, cekiders Saat dimintai keterangan, hukuman tersebut malah melarikan diri Diduga, aksi meminta dana ini bisa digunakan dan masuk ke kantong pribadi tuh Kamar dari mana tadi deh? Dari ngobong-ngobong Palestina kalian deh Kalian deh jual-jual sama Palestina Bang, motornya kenapa tuh? Mogok ya? Yaudah deh bang, cek dulu mesinnya ya Yaudah deh si abang bang, modusnya aja cek mesin Endingnya mah, malah terciduk buang sampah sembarangan tuh cekiders Awas bang, kalau lewat jalan sini lagi bakal ditandain loh Ini orang kenapa marah-marah gitu ya cekiders Bahkan aksinya sampai mengetuk kaca mobil loh Usut punya usut, Pak Oga ini marah karena tak terima kakinya terlindas mobil Dan meminta uang untuk pijat Namun itu cuma modusnya aja Supaya pengendara memberikan uang untuk jasa pijat urut Padahal kakinya gak mengalami luka Karena meresahkan warga dan pengguna jalan Maka Pak Oga bersama rekannya itu langsung diciduk petugas Bahkan mereka berusaha kabur dari petugas tuh Untuk sementara waktu Mereka yang tertangkap ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut Di Portek Cenggareng, Jakarta Barat Inilah rekaman CCTV Saat aksi pencurian uang Di salah satu konter penjualan kuota seluler Di jalan pelita kota Makassar Dalam rekaman CCTV pelaku yang merupakan seorang lemaja di bawah umur Dengan leluasa masuk dan mengambil sejumlah uang Hasil penjualan yang bernilai ratusan ribu rupiah Korban pergoki pelaku dan langsung mengejar pelaku Namun pelaku berhasil kabur Berdasarkan rekaman video CCTV Aparat kepolisian dari Polsek Rapucini Berhasil mengamankan pelaku saat makan malam di rumahnya Selanjutnya pelaku digiring kema Polsek Rapucini Guna proses lebih lanjut Pelaku berinisial WI baru pertama kali melakukan aksi pencurian Dan petugas berencana akan memediasi kasus ini Agar pelaku mendapat restoratif justice Juduga pelaku atas inisial WI ini Masih di bawah umur Kemudian diamankan di rumahnya di Kelurahan Balaparang Dan saat ini sementara ada di Polsek Rapucini Hingga saat ini pelaku masih menjalani proses di Mapolsek Rapucini Sambil menunggu kehadiran korban untuk dilakukan mediasi Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan Muhammad Nur Boneh, iNews melaporkan Beginilah aksi TikTok dua orang makmak yang dilakukan di pagar sisi timur alun-alun bangkalan Madura Tanpa menghirapkan warga lain di sekitar mereka Keduanya asyik berjoget sepertinya untuk keperluan konten di media sosial mereka Aksi mereka didilai tidak pantas Karena dilakukan di saat lokasi ini sedang menggelar aksi solidaritas kemanusiaan untuk Palestina Aksi keduanya yang direkam kamera amatir warga ini menjadi viral di media sosial Sebagai masyarakat bangkalan juga menyayangkan kejadian itu Karena itu juga aksi kemanusiaan dan membuat konten itu tidak harus seketika itu bisa di rumah Atau bisa besoknya dan bisa kapanpun bisa Usai menjadi viral, para netizen pun banyak mengecamnya Netizen mengatakan aksi ini bisa dilakukan di waktu lain Dan tidak selayaknya dilakukan saat ribuan warga menggelar aksi kemanusiaan Selamat pagi pemirsa Kita berjumpa lagi di program Buletin Anya sepagi Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda pagi hari ini Inilah informasi selengkapnya Pemirsa tabung gas 3 kg di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor meledak Akibat ledakan ini, dua orang pengendara motor yang sedang melintas di lokasi kejadian terluka Dan sebuah kios mengalami kerusakan yang cukup parah Dalam rekaman CCTV yang terpasang di kios depan lokasi kejadian Terlihat dedik-dedik terjadinya ledakan di sebuah kios di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor Ledakan begitu dasyat hingga mengenai pengendara motor Menurut saksi mata yang juga berjualan di depan kios tersebut Saat kejadian dirinya tengah pulang untuk mengambil kerupuk untuk bubur ayah miliknya Namun saat pulang ia kaget karena kios sudah hancur Pas saya buka baru pasang terpal Sudah mencium bau gas gitu Saya pulang, adek baru beres pasang Pas begitu adek saya ngangkatin bubur ke gerobak gitu Itulah kejadiannya Ledakan diduga dari tabung bas LPG ukuran 3 kg Karena sebelum kejadian di dalam kios mencium bau gas Beruntung saat kejadian tidak ada pembeli yang sedang makan Namun dua orang mengalami luka-luka Yakni adik kejual bubur dan seorang pengendara motor yang melintas Kedua korban telah dilarikan ke rumah sakit paru Cisarua, Bogor Sementara polisi telah memberi garis pembatas untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya Dari Bogor, Jawa Barat, William Hidayat, Ainews melaporkan Hendak menagih utang, seorang wanita justru dianiaya oleh temannya sendiri Akibatnya korban mengalami sejumlah luka cakar di bagian wajah dan punggungnya Seorang wanita di Palembang, Sulawesi Selatan dianiaya oleh temannya sendiri Penganiayaan akhirnya berhenti setelah warga dan keluarga korban melerainya Tak terima dengan kejadian itu, korban melapor ke Mapol Restabos Palembang Menurut keterangan, awalnya korban menagih utang kepada pelaku penganiayaan melalui media sosial Namun pelaku yang tidak senang ditagi kemudian mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban Korban kemudian mendatangi terlapor di rumahnya bersama suami dan mertuanya Korban malah dianiaya hingga bagian wajah dan punggungnya lecen Sebelumnya terlapor juga membuat laporan polisi dengan perkara yang sama Laporan korban telah diterima oleh kepolisian dan kini dalam penyelidikan Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ayus melaporkan Hujan ras disertai angin kencang melanda sejumlah daerah di Sulawesi Selatan sejak dua hari terakhir Angin kencang juga menerjang sebuah tenda pernikahan di Biringkanaya, Kota Makassar Hingga membuat tamu undangan panik dan menjauh dari tenda Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kepanikan tamu undangan Satu jin deras disertai angin kencang menerjang sebuah tenda resepsi pernikahan Di kawasan Sudian, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan Para tamu berusaha menghindari tiang tenda yang diseroboh Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini Dan resepsi pernikahan tetap berlangsung dengan hikmat BMKG Sulawesi Selatan memprediksi sebagian wilayah Sulawesi Selatan Mulai memasuki musim penghujan pada pertengahan bulan November Ada pun puncak musim hujan dikrediksi terjadi pada awal Januari 2024 mendatang BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada Terkait potensi bencana saat memasuki musim penghujan Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Nuslan, Aiyus melaporkan Banjirop yang menggenangi Jalan Nasional Kuta Cane, Medan setinggi 80 cm Membuat satu mobil minibus terperosok hingga nyaris hanyut Sementara di Tangerang, Banten, sejumlah perumahan di tiga raksa terendam banjir Banjir juga diakibatkan buruknya saluran rai nase Tingginya curah hujan di wilayah Aceh Tenggara membuat sungai Lawe, Kinga, Jebol Dan mengenangi ruas Jalan Nasional Kuta Cane, Medan setinggi 80 cm Atau sepinggang orang dewasa Banjir ini juga membuat para pengendara kesulitan Untuk melintasi jalan yang dikenangi air cukup tinggi Hingga membuat beberapa kendaraan sepeda motor mogok Banjir ini sempat membuat satu unit mobil minibus terperosok hingga nyaris hanyut Warga langsung mengevakuasi mobil tersebut keluar dari dalam air Warga berharap kepada pemerintah daerah lebih tanggap tangani banjir Dan benar-benar menormalisasi daerah aliran sungai Lawe, Kinga Lantaran setiap musim penghujan, permukiman warga hingga Jalan Nasional selalu terkenang air Sementara hujan deras yang mengguyur wilayah Tanggrang, Banten Mengakibatkan di dua wilayah perumahan Sugirman Indah Dan Puri Indah Tiga Raksa terendam banjir Akibat banjir merendam permukiman tersebut dan memutus akses jalan warga Sejumlah warga bahkan terjebak banjir Hingga kendaraan roda dua terlihat mengalami mati mesin Akibat terendam banjir dan terpaksa menuntun sepeda motornya Selain merendam jalanan, banjir juga masuk ke permukiman warga dan mengganggu aktivitas warga Sejumlah petugas BPBD Kabupaten Tanggrang Bersiaga di permukiman karena kenangan banjir masih ada dan terlihat di beberapa titik perumahan Warga berharap ada perbaikan saluran air Sehingga air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan banjir kembali Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa pasangan suami istri tewas setelah tertimpa longsor tebing tanah setinggi 12 meter Di Desa Petir, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Diketahui korban merupakan seorang ustad di kampungnya yang sempat dievakuasi ke rumah sakit Namun naas dalam perjalanan nyawa korban tidak tertolong Inilah video amatir warga saat mengevakuasi korban pasangan suami istri Yang terkubur material tanah longsor tebing setinggi kurang lebih 12 meter Kejadian ini bermula saat hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya Mengakibatkan tembok penahan tebing setinggi 12 meter Mengalami longsor dan menimpa bangunan yang berada di bawahnya Kampung Sempur Batas, Desa Petir, Darmaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Musibah longsor juga telah merenggut korban pasangan suami istri bernama Rahmat Berusia 38 tahun yang berprofesi sebagai ustad di kampungnya Serta Eva Nurhasana 35 tahun yang saat itu tengah beristirahat Evakuasi oleh warga pun berlangsung dramatis selama kurang lebih 1 jam lamanya Dengan alat sadanya Warga yang berhasil mengevakuasi korban langsung melarikan ke rumah sakit terdekat Namun daas, korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit Kini kedua korban sudah dimakamkan secara berdampingan di makam pribadi keluarga Tak jauh dari rumah korban Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, AI News melaporkan Pemirsa Gunung Anak Rakatau kembali mengalami erupsi Tercatat gunung berapi yang terletak di perairan Selat Sunda ini Mengalami erupsi sebanyak 8 kali Letusan tertinggi memuntahkan material vulkanik mencapai 2000 meter di atas kawah Masyarakat dan wisatawan dilarang mendekati gunung dalam radius 5 kilometer Sejak minggu hingga Senin kemarin gunung berapi Anak Rakatau mengalami erupsi sebanyak 8 kali Erupsi terjadi pada pukul 11.43 WIB Dengan tinggi kolom abu teramati lebih dari 2000 meter di atas puncak Sementara kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam Dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut Pada peningkatan aktivitas erupsi kali ini Gunung Anak Rakatau memuntahkan material vulkanik setinggi 500 meter hingga 2000 meter di atas puncak Hingga kini tidak ada dampak langsung terhadap warga Akibat letusan Gunung Anak Rakatau Lontaran material vulkanik langsung jatuh di sekitar gunung Menurut Kepala Pus Pengamatan, Gunung Anak Rakatau saat ini masih mengalami masa pertumbuhan Sehingga aktivitas erupsi dimungkinkan terus terjadi Status masih di siaga ya atau level 3 Jadi tetap status itu menghimbau masyarakat nelayan untuk tidak mendekati Gunung Anak Rakatau dalam radius 5 kilometer dari rumah Saat ini Gunung Anak Rakatau masih berada di level 3 atau siaga Masyarakat dan wisatawan dilarang mendekati gunung dalam radius 5 kilometer Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulustiawan, Ainyus melaporkan Pemirsa Limba Busa setinggi 5 meter menutupi aliran kali baru Cimanggis Depok, Jawa Barat Keberadaan Limba Busa ini bahkan membuat warga menderita batuk dan sesak nafas Warga Tugu Cimanggis Depok, Jawa Barat mengeluhkan limbah busa setinggi 4 meter yang menutup aliran kali baru Tak hanya aliran kali bahkan sedikitnya 5 rumah warga tertutup busa hingga ke bagian atap Salah seorang warga yang rumahnya tertutup busa limbah mengeluhkan dampak dari limbah menyebabkan sesak nafas hingga datar kulit Pengurus RW setempat menyebut selain menutup rumah limbah busa sepanjang 500 meter itu berdampak pada kesehatan warga Untuk mengatasi masalah ini pihak Kelurahan Tugu yang mengecek langsung lokasi dan mendengar keluhan warga Sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kemakaran dan Dinas Lingkungan Hidup Pihaknya juga akan melakukan identifikasi untuk mengetahui dari mana limbah tersebut berasal Jika berasal dari pabrik pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan akan memberikan teguran keras Hingga kini warga masih menunggu tindak lanjut permasalahan limbah busa yang mengganggu kesehatan ini Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki, Ainyis melaporkan Pemirsa akibat buruknya infrastruktur jalan Jenazah seorang warga ditutar Polewali Mandar, Sulawesi Barat Terpaksa ditandu menuju rumah duka setelah mobil ambulans yang digunakan dari rumah sakit Tidak bisa melanjutkan perjalanan Puluhan warga harus menempuh perjalanan berjam-jam dalam kondisi hujan deras Dan melewati sungai yang meluap Inilah detik-detik saat mobil ambulans yang mengantar jenazah dari rumah sakit Haji Andi Depo Polewali Mandar tak bisa melanjutkan perjalanan menuju desa Beso Angin Utara ke Jamatan Tutar Mobil jenazah harus berhenti di tengah jalan dan menurunkan jenazah Lantaran tak bisa melanjutkan lagi perjalanan akibat buruknya infrastruktur jalan Keluarga dan puluhan warga pun terpaksa beramai-ramai menjemput jenazah untuk ditandu menuju rumah duka Bukan hal yang mudah menandu jenazah menggunakan kain sarung dan bambu menuju rumah duka yang jaraknya kurang lebih 10 km Tak hanya harus melewati jalan yang rusak namun warga harus menyeberangi tiga sungai Ironisnya saat jenazah ditandu ramai-ramai oleh warga hujan turun menyebabkan sungai yang akan dilalui meluap Warga pun harus bertaruh nyawa untuk menandu jenazah menyeberangi sungai berarus deras Kondisi ini sudah seringkali dialami warga desa Beso Angin Utara Di saat warga sakit ataupun jenazah yang harus dibawa ke rumah sakit menuju rumah duka Karena disitu sudah bisa sampai disitu mobil, cuma ambulans saja sampai disitu Langsung saya panggil masyarakat supaya ditandu ini mayat ke Beso Angin Utara Perjalanan ini kurang lebih 10 km Jalan kaki Warga berharap pemerintah bisa turun tangan mengatasi persoalan ini Terlebih lagi peristiwa seperti ini sudah seringkali dialami sejak dulu Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Ujahir Jainal, Ironis melaporkan Diduga hilang kendali sebuah minibus mewah terbakar di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten Meski tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Video amatir ini merekam sebuah minibus mewah terbakar di luas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten Kobaran api terus membakar hampir seluruh bodi mobil Sebelum terbakar minibus yang dikebunikan oleh Jumanto ini sempat menabrak tiang penerangan jalan hingga terbalik ke arah sebaliknya Kanit lantas posek ponok aren Ibtu Romadoni mengatakan Dalam peristiwa ini sang pengemudi dapat diselamatkan oleh pengendara lainnya yang saat itu sedang melintas Sementara mobil yang kondisinya sudah hangus terbakar dievakuasi 2 jam kemudian setelah mobil direk tiba di lokasi Akibat peristiwa ini arus lalu lintas di ruas tol Bintaro sempat mengalami kemacetan panjang hingga sejauh 2 km Dari arah keluar ekip tol Bintaro menuju ke Permata Itu sebelum mereka menjalan, mereka alih silang kendali Kemudian melalui ke arah dan mengaplap daripada tiang listrik Kemudian keluar jalur dan akhirnya terbalik Terbalik mobil dan keluar asap Keluar asap dan terbakar Kasus kecelakaan ini ditangani saat lantas Pores Tangerang Selatan Meski tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunungpurnomo, Ainus melaporkan Pemirsa sebuah rumah makan ternama di Jember, Jawa Timur yang bersebelahan dengan hotel terbakar Akibat kebakaran ini penghuni hotel panik dan berhampuran keluar Petugas Damkar yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi dan berupaya memadamkan api Kepulan asap pembumbung tinggi yang berasal dari sebuah rumah makan yang berada di Jalan Gajah Mada Jember, Jawa Timur Api dengan cepat melalap bagian dalam rumah makan Sementara penghuni hotel yang letaknya bersebelahan dengan lokasi kebakaran panik berhampuran keluar Petugas pemanam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat kaget Hingga lari keluar lantaran bagian atap rumah makan robo dan nyaris menimpa petugas Ternyata demikian petugas akhirnya bisa memadamkan api setelah 2 jam lebih berupaya mencinakan api Sementara kita tidak bisa menentukan yang terbakar itu dari awal dari mana Sementara belum diketahui Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Sementara petugas masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, AINews, melaporkan Pemirsa komplotan penipuan pembelian ribuan mukena milik UMKM diringkus aparat Polresta Yogyakarta Modus pelaku membeli mukena ratusan juta rupiah dengan pembayaran menggunakan cek yang ternyata palsu Pelaku bahkan sempat mengecoh korban dengan berpura-pura mengantarnya ke bank untuk mencairkan cek tersebut Dengan wajah tertunduk lesu Lima orang komplotan penipuan pembelian ribuan mukena ini di gelandang Santres Kempolesta Yogyakarta Mereka adalah WH, YS, SH, TD, dan RH asal Jawa Tengah dan Jawa Paran Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memesan dan membeli lebih dari 2.000 mukena Senilai 109 juta rupiah kepada korban UMKM di wilayah Solo Setelah terjadi kesepakatan terkait pembayaran Korban diminta mengirimkan ribuan mukena di salah satu homestay di kota Yogyakarta Tempat para pelaku menginap Setelah parang sampai, komplotan tersebut melakukan pembayaran menggunakan cek yang ternyata palsu Pelaku bahkan sempat mengecoh korban dengan berpura-pura mengantarkan ke bank untuk mencairkan cek tersebut Namun, justru meninggalkan korban di kawasan Malioporo Modus operan dinyatakan bahwa pelaku telah memesan barang berupa mukena dari sebuah UMKM di Solo Dan meminta mengirim di Jogja Kemudian sampai di Jogja dilakukan pembayaran dengan sebagian dilakukan pembayaran dengan cek, sebagian cash Namun ceknya yang lebih besar Dan cek tadi mau dicairkan ternyata malah melarikan diri dan sudah membawa pesanan mukena tadi Sementara itu, polisi juga mengamankan ribuan mukena serta cek palsu sebagai barang bukti Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian Serta pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari Jogja Kata, Gunanto Farhan, INews melaporkan Pemirsa ratusan warga desa Rawaburung Kabupaten Tangerang Berunjuk rasa di jalan parimeter utara akses Bandara Soekarno-Hatta pada Senin siang Warga menuntut uang ganti rugi bangunan yang dipakai untuk landasan pacu runway 3 Ratusan warga Rawaburung Kabupaten Tangerang, Banten Menuntut penggusuran tempat tinggal mereka yang dijadikan perluasan landasan pacuran W3 Yang sudah lima tahun belum juga dibayar pihak Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta Sebagai bentuk protes, warga yang didominasi makmak dan anak-anak Dengan membawa poster, spandu dan bendera kuning ini turun ke jalan Sehingga membuat jalan premier utara mengalami kemacetan panjang Warga mengatakan menuntut bangunan yang dimilikinya belum dibayar pihak Angkasa Pura II Dirinya dijanjikan pihak Angkasa Pura akan dibayar Namun sudah lima tahun belum juga dibayarkan Imbas belum dibayarkan keluarganya mengontrak untuk bertahan hidup Diketahui sebanyak 97 bidang diantaranya rumah permanen dan non-permanen Yang belum dibayar pihak Angkasa Pura II yang ditempati lebih dari seribu warga Saya minta bangunan kami, bangunan kami ini belum dibayar Pak Angkasa Pura Untuk apa Bu? Untuk apa? Ini waktu ini kan saya diukur per meter per meter Yang katanya mau dibayar, ternyata saya dijanjikan pihak Angkasa Pura II Saya lho ke pengadilan Lho ke suruh sini, udah sering demo, sering saya ini Tapi dianggap sepele Sudah berapa lama Bu dijanjikan mau dibayar Bu? Saya sudah hampir lima tahun lah Sampai sekarang belum menerima Saya kalau udah ngapain dimakir Pak Baris-baris anak saya penggap sekolah Warga juga mengancam akan mengerahkan masa lebih banyak Dan memblokade jalan tersebut Jika pihak Angkasa Pura Bandara Soekarno-Hatta Tak kunjung membayar hak warga Dari Tangerang, Banten, Haslugraha INews melaporkan Pemirsa Deklarasi Pemilu Damai 2024 digelar di gedung KPU Republik Indonesia Acara ini dihadiri seluruh paslon Capres-Cawpres 2024 Dan seluruh partai politik peserta pemilu 2024 Deklarasi Pemilu Damai 2024 digelar di gedung KPU RI Dihadiri tiga pasangan Capres-Cawapres Dalam Pilpres 2024 Yakni paslon nomor urut satu Anies Baswedan Muhaymin Iskandar Paslon nomor urut dua Prabowo Subianto Kibran Rakabumingraka Dan paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo Bafut MD Turut hadir pula seluruh partai politik pengusung pasangan Pilpres 2024 Deklarasi Pemilu Damai Sekaligus menandai persiapan hari pertama kampanye Yang akan dimulai pada 28 November 2023 Dalam Deklarasi Damai yang dibacakan Ketua KPU Hashim Asari Dan diikuti perwakilan parpol Seluruh kontestan sepakat untuk mewujudkan pemilu yang langsung umum Bebas rahasia, jujur dan adil Kontestan pemilu juga sepakat melaksanakan kampanye pemilu yang aman Tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara dan tanpa politik uang Berdasarkan peraturan perundang-undangan Plakat deklarasi kemudian ditandatangani seluruh paslon presiden, wakil presiden KPU menetapkan masa kampanye dibulai pada tanggal 28 November 2023 Hingga 10 Februari 2024 Dengan jadwal pembutuhan suara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang Dari Jakarta, Diste Arifah dan tim kameramen, INews melaporkan Pemirsa Dieng selalu menjadi primadona wisata di tanah air Salah satunya adalah Golden Sun Race Sikunir Bukit di Atas Awan Setiap harinya ribuan wisatawan mendatangi lokasi ini untuk menyaksikan matahari terbit yang sangat indah Berikut liputannya Pesona Sun Race masih menjadi buruan ribuan wisatawan di Bukit Sikunir, Desa Sempungan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah Nyari seluruh spot terbaik untuk melihat ataupun berfoto sunrise yang ada di Bukit Sikunir dipenuhi oleh wisatawan Siluet warna-warni kemasan nampak indah ketika matahari menyembul dari ufuk timur Awan yang bergulung-gulung sejauh mata memandang membuat dejak kagum para wisatawan yang datang dari berbagai penjuri tanah air Selain hawa dingin yang sejuk, perjalanan mendaki ke atas Bukit menjadi tantangan tersendiri Meski harus berangkat menuju puncak Bukit di Lihari, mereka sangat bersemangat sekali Pengen berlibur, luar dari rutinitas pekerjaan aja sih, pengen healing Darah yang seger, pemandangannya hijau-hijau sama golden sunrise Terima kasih ya gunungnya, terus juga what it Perjalanannya kan nanjak banget tuh tadi, bener-bener butuh perjuangan ya Bli ya Terus pas udah sampai sini, bener-bener bisa jika pemandangannya indah banget Jadi what it banget sih kalau kesini Ini setelah lebaran ini, pengunjung memang meningkat Karena selama bulan Ramadan, kita tidak diliburkan tapi wisata kan gak ada Tadi ada peningkatan, ini lebaran ini ada peningkatan Rata-rata jumlah pengunjung per hari berapa Pak? Rata-rata jumlah pengunjung per hari ya kurang lebih 1.400 Kawasan wisata Dieng merupakan sebuah tempat wisata yang sangat komplik Bagi Anda perwisata bersama keluarga, diantaranya Telaga Cebongan, Kawasi Kadang, Candi Pandawa, dan masih banyak lainnya Pemirsa yang berburu si kunir dan cantik ini, langsung saja datang ke Dieng dan nikmati keindahan si kunir Hari terakhir gencatan senjata Israel Hamas, truk bantuan masih bisa mengirim bantuan ke jalur Gaza Jangan kemana-mana pemirsa, informasinya akan hadir sesaat lagi di Buletin Anews pagi Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!